Inilah surat Rasul Yohanes yang ketiga, pasal satu, dari Yohanes Penatua, kepada Gayus yang sungguh-sungguh kukasihi. Sahabatku yang baik, aku berdoa semoga engkau baik-baik saja, dan jasmanimu sama sehatnya seperti rohanimu. Aku sangat bersuka cita mendengar dari beberapa saudara yang datang ke sini bahwa hidupmu tetap suci serta benar, dan bahwa engkau hidup sesuai dengan Injil. Tidak ada yang lebih menyukakan hatiku daripada mendengar berita semacam itu tentang anak-anakku. Sahabat yang kukasihi, engkau melakukan pekerjaan baik bagi Allah, karena engkau mencukupi kebutuhan guru-guru serta penginjil-penginjil yang singgah di tempatmu. Mereka bercerita kepada jemaat di sini tentang keramahan dan perbuatan-perbuatanmu yang penuh dengan kasih. Aku sangat bersyukur karena engkau rela menolong mereka meneruskan perjalanan dengan perbekalan yang melimpah. Karena perjalanan mereka bagi Tuhan, dan mereka tidak meminta makanan, pakaian, tempat berteduh, ataupun uang dari orang-orang yang bukan Kristen, walaupun mereka berkhutbah kepada orang-orang itu. Jadi, kitalah yang harus memperhatikan mereka, agar kita menjadi sekutu mereka dalam pekerjaan Tuhan. Aku telah mengirim surat singkat tentang hal ini kepada jemaat, tetapi Dio Treves yang angkuh, yang ingin menjadi pemimpin umat Kristen di sana, tidak mau mengakui bewenangku dan tidak mau mendengar apa yang kukatakan. Bila aku datang, akan kuceritakan kepadamu mengenai perbuatan-perbuatannya, dan hal-hal buruk yang dikatakannya tentang aku, dan bagaimana kasarnya kata-kata yang diucapkannya. Ia bukan saja tidak mau menerima penginjil-penginjil yang sedang dalam perjalanan mereka, melainkan juga melarang orang-orang lain menerima mereka. Dan bila mereka tidak menurut, ia berusaha mengasingkan mereka dari gereja. Sahabat yang kukasihi, jangan terpengaruh oleh contoh yang jelek ini. Turutilah yang baik. Ingatlah bahwa mereka yang berbuat baik membuktikan bahwa mereka anak-anak Allah, dan mereka yang tetap berbuat jahat membuktikan bahwa mereka jauh dari Allah. Tetapi semua orang, termasuk kebenaran itu sendiri, memuji Demetrius. Aku pun memuji dia, dan engkau tahu bahwa aku berkata benar. Banyak yang hendak kukatakan, tetapi aku tidak akan menuliskannya, karena aku berharap dapat segera menemuimu. Dan pada kesempatan itu, ada banyak hal yang dapat kita bicarakan bersama. Sekianlah dulu, sahabat-sahabat di sini mengirimkan salam dan sampaikan salamku kepada setiap saudara di situ.